Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para PNS, TNI, Polri, P3K maupun para pensunan Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu bahagia dan sukses selalu ya Baik Bapak Ibu, para PNS, TNI, Polri, P3K maupun para pensunan Tentu saja Bapak Ibu sedang menunggu ya dengan setia Akan cairnya gaji ke-13 ya Yang telah dijanjikan ya dari Kementerian Keuangan Bahwasannya ya gaji ke-13 ini akan dimulai cair ya pada bulan Juni 2024 Tentu saja sebagai buktinya para pensunan juga sudah mendapatkannya Nah ini gambaran bahwa gaji ke-13 itu pasti akan cair Nah untuk itu mari kita simak ya info terbaru Sri Mulyani jelaskan gaji ke-13 Bagi ASN yang belum cair tanggal 3 Juni 2024 Karena apa? Nah ini silahkan simak Bapak Ibu video selengkapnya ya Sebelumnya silahkan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grupnya lainnya Mari kita simak bersama Informasi dari channel Prayit No Berbagi Diinformasikan oleh klik pendidikan ya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Terkait gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN yang belum cair Sesuai jadwal yang telah Sri Mulyani berikan Gaji ke-13 akan cair bagi ASN pada 3 Juni 2024 Yang ternyata beberapa ini belum cair ya Gaji ke-13 bagi ASN yang belum cair tersebut Telah dituangkan ya Sri Mulyani dalam aturan perundang-undangan Selain juga itu ya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan secara lugas terkait gaji ke-13 Yang belum cair ya bagi ASN tersebut Simak hingga akhir ya video ini agar Bapak Ibu bisa mengetahui secara lengkap Penjelasan Sri Mulyani terkait gaji ke-13 yang belum cair bagi ASN ini Nah bagi ASN yang belum cair ya Sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani diberikan pemenang untuk mengatur mekanisme pencairan gaji ke-13 Sri Mulyani menuangkan mekanisme pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan penerima lainnya Dalam peraturan Menteri Keuangan PMK ya Nah peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah PMK nomor 15 tahun 2024 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Kepada para tunegara pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Dijelaskan dalam pasal di dalamnya bahwa pembayaran gaji ke-13 akan dilaksanakan ya Menteri Keuangan Sri Mulyani pada bulan Juni Nah ini sudah jelas ya bulan Juni 2024 Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024 Nah ini penjelasan dari pasal 12 ayat 1 Jadwal yang telah diumumkan Kementerian Keuangan sesuai dengan aturan yang dibuat tersebut Yaitu akan dibayarkan pada 3 Juni 2024 Dimana pengajuan surat perintah pencairan dana SP2D Diajukan oleh masing-masing instasi pemerintah Kepada Kementerian Keuangan Nah ini ya jadi surat perintah pencairan dana itu sudah keluar ya Jadi silakan masing-masing pemerintah daerah Untuk mengajukan kepada Kementerian Keuangan Dalam pengumuman Kementerian Keuangan dijelaskan bahwa Pengajuan SP2D dari seluruh instasi pemerintah Sudah dimulai sejak 27 Mei 2024 Nah ini sebenarnya mulai 2007 ya Mei itu sudah diperintahkan ya Untuk mengajukan perintah bayar ya Dengan tanggal pencairan Gaji ke-13 Tertanggal 3 Juni Namun tidak menutup kemungkinan ya Bagi yang mengajukan lebih dari tanggal tersebut ya Lebih dari tanggal 27 Maka dia akan cair pada tinggal 3 Juni ya Oleh karena itu pencairan Gaji ke-13 Dari masing-masing instasi pemerintah berbeda-beda Maka penerimanya juga berbeda-beda Kalau pengajuannya berbeda terlambat ya Penerimaannya ya pencairannya terlambat juga ya Untuk itu tergantung kepada pemerintah daerah masing-masing Jadi oleh karenanya pencairan Gaji ke-13 Dari masing-masing instasi pemerintah Berbeda-beda Maka penerimanya juga berbeda-beda Sri Mulyani mengatakan saat menyelenggarakan Penyelenggaran konferensi pers terkait Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 tahun 2024 Melalui laman Youtube Kementerian Keuangan pada Jumat 15 Maret 2024 Menjelaskan terkait gaji ke-13 Untuk gaji ke-13 pada bulan Juni 2024 Dan apabila belum selesai Pada Juni juga bisa dibayarkan setelah Juni ya Nah demikian ya kata Sri Mulyani Demikian Bapak-Ibu penjelasan Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengenai gaji ke-13 Bagi ASN yang belum cair ya Karena bisa juga dibayarkan setelah Juni 2024 Selain tergantung dari pengajuan SP2D Gaji ke-13 yang dilakukan Oleh masing-masing instasi pemerintah daerah ya Dari ASN tersebut bertugas ya Itulah Jadi Tergantung instasi daerah ya Bapak-Ibu sekalian Ada pun yang cepat Berarti itu pengurusannya lebih cepat Ada pun yang lambat Memang instasi daerah Ya instasi pemerintah daerah Ini lambat untuk pengajuannya Baik Bapak-Ibu terima kasih telah menyimak video ini Hingga selesai semoga bermanfaat Jangan lupa Bapak-Ibu dukung selalu channel Perlindung Berbagi Dengan cara subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini ke grup lainnya Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh